halo sobat nyari kita akan jumpa dengan video live terbaru live streaming dari mas iun ya siang ini bersama rafika nih curhat seru di full live kali ini bakalan ceritain awal mula berangkatan ke jakarta terus bertemu bunda fausana dan ngobrol bareng dengan calon mama mertua tuh sampai 2 jam ya ngobrolin soal pernikahan kira-kira bagaimana penjelasannya yang full nih simak aja sampai akhir biar gak ketinggalan ceritanya pokoknya bakalan menuju ke halal ya kita doakan semuanya ya gimana dong dia masih ada urusan di Jogja waktu itu ya setidaknya itu kalau epat itu kan jangka-jangka aja gak harus nambah ke jakarta ya ke kan jir kasih datang aku nak berat bakar aku mancing ya tapi sedih pancing ini iwa iwa iya eh gagal bumerang deh aku dewe harusnya kan memberikan contoh berarti kalau kejiwa anda harus dipos atau gimana kan gak harus dipos ya emang diantar kamu kemarin diantar apa anda emang harus dipos emang gak dari itu emang harus dijawab ya apa kemarin effort sangat-sangat effort sepertinya pakai kacamata hitam hoodie benar-benar benar-benar emang tarung kali info apa anda sendiri kali ini sambil masak ya teman-teman benar-benar masak emang harus dipos enggak kasih oh kamu siang buka-buka 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 claseima buka-bu buka-buka buka-buka web aam aku bera ini uela buka-buka buka-buka hehehe ya elak-elak gitu lebih itu pertanyaannya tak balik gelulah yang lagi ini responsabil lagi lengket tapi buka-buka buka-buka cuwintah gak ambil bunda? wah, udah umum gulung rapi ya cinta apa mas Roni? cinta loh cinta loh mas Roni mas Roni cinta loh cinta loh cinta loh ya itu cuwintah loh, ini apa ya terusan? le cuwintah ya coba jahh jahh cinta loh gimana gimana? coba coba bahan gak percaya aku, kalau mas Roni dimontenan heh Lek gak percaya kenapa sampe tunangan Lek ke peksa pergi netizen gak aku tidak, netizen dia gak menjodoh-jodohkan tapi kita yang bergerak ya enggak meskipun dijodoh-jodohkan kalau hatinya sendiri yang tidak bergerak itu tidak akan jadi loh ya cintanya yang ngomong cintai pas romantis zaman saat ya Allah subhanallah ya Allah bersyukur sekali menjadi dia loh ya aku mau tanya lagi satu makanan kesukaan Mas Roni apa? aku tahu jawabannya loh iya kan? bener terus terus satu orang yang disukai di sumpah-sumpah yang dikintai Mas Roni siapa? satu orang? iya belum tentuannya to jadi dua dua skincare semuanya selamat menikmati aku tidak beritahu aku tidak beritahu aku tidak beritahu kamu tidak beritahu dalam alasan saya tidak beritahu saya tidak beritahu saya tidak beritahu enggak ngonong harus pede terus satu buku ibunya nomor dua aku gitu loh Hai oh iya iya cuman kan aku nih manusia nggak pedean loh orang-orang itu hanya tahu di yang kita yang kita sediakan yang kita sajikan di belakang kan di belakangan enggak tahu seperti apa tapi cinta loh cinta loh kok percayaan yang menjerum sini yaudah ya kuyuan kamu tapi kenapa sekarang nggak keroasting kamu sayang eh anu anu karis iya maksudnya aku pengen ngerosting dirimu lu aslin nih mas mumpung lagi bunga-bunganya terus gimana kan kemarin habis pertemuan tuh sama nggak cuma sama bunda itu kayaknya ya yang aku lihat sih dari dari sosial media ya itu ada ibunya ada adiknya gimana kesan pertamanya itu apa dulu waktu kamu ketemu sama mas ron itu kesan pertamanya itu gimana terima kasih di toko di balik terus terus sana eh Oke Oh, ini di pantau Mereka menurutnya, ini tak? Gara Oke 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 Oke, aku mau pesan pertama ini Sudah Selamat Rian, 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 aku langsung di restrik Oke 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 Terima kasih. 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 Masih panasnya Surabaya, Jakarta itu enggak seberapa panas Tapi, panas enggak kalau dilihat masro nilip sama cewek-cewek? Enggak, biasa aja, karena sudah terbiasa, kan memang jadi dulu seperti itu Ayo Enggak gitu Ya gitu loh Kok ada aku gak ngomong-ngomong kok? Ah lah, coba tau sih Yang berarti itu memang gitu loh, yang berarti itu memang itu Mana ada orang yang aku, aku gelak-gelak jari aku sendiri loh ya Iya, aku sendiri Macet-macet Kalau diri aku sama adikku sendiri loh ya Aku PK sama cewek itu enggak dibolehin Terus, dan Kalaupun boleh itu ya enggak Ya enggak, enggak sampai awuran gitu Kayak kemarin itu kan juga memang tak sengaja Coba sih mas, kapan nih aku Kalau emang rasa, rasa cinta dan sayang itu tidak dibolehkan loh PK-PK kayak gitu Kayak gini Wah, kalau aku ya ini Pasti dikepro Pakai batu meteor itu loh kalau ngepro Kau enggak pakai ini, aku bumi Enggak, pakai batu meteor itu Kalau aku ya bisa-bisa sama cewek Kalau dirintis Ya kalau kok bisa Kok kamu kok bisa kayak gitu itu gimana Kok bisa ikhlas kalau dia PK-PK sama cewek Terus romantis-romantisan gitu Ya kan yang penting di belakangku ngapa-ngapain Kalau ngapa-ngapain Yaudah Apapun yang Apapun yang disembunyikan oleh seseorang itu Pasti nanti akan Tahu dengan sendirinya Tanah kita harus mencari tahu Tapi mas Rony Tidak sama kamu Iya Kamu jangan berut Ya, tapi Tapi kamu emang enggak pernah berut-berut gitu kayak Sige Oh tiap hari dong Kamu buat kecah kepalanya ke sini ya Tidak hari lah Tidak hari lah Karena hubungan itu tanpa peperangan itu tidak romantis ya kan Ya iya dong Kan harus ada rollercoaster-nya Naik turun Iya Harus ada kayak bakso Harus ada asemnya Harus ada asinnya, pejesnya Iya kan? Iya Biar enak tuh Terus minumnya Yang manis-manis Biar enak Biar enak Biar enak Iya 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 gitu itu Kalo kamu rindu juga Hei Kalo kamu, kalo rindu bisa ketemu Sini Kalo rindu harus perang dulu Tidak semudah itu Tidak semudah itu Kan bahannya Pernyanyi Nyitain lagu Lagu apa? Satru itu Yang ngomong Kangen Rasa Tukaran Tapi yang si Tukaran gis Tidak bisa Harus langsung ngomong itu Tidak asik Tentok 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 Sehingga Yang diomong itu Berarti ya Ya itu yang terjadi Tapi Tapi emang Bentino Ngeriok? Enggak kan? Coba Coba Ngerioknya itu Setiknya dalam apa lo? Dalam apa? Ngeriok itu Ngeriok itu Ngeriok itu Ngeriok itu Gak pernah aku panggil sapi ya gitu marah dia aku mainan sama grandma samson terus gitu kayak layangan itu daripada aku mainin yang yang tak seriusin yang tak seriusin yang kamu ya buat aku mainan cuma sapi gitu lah iya iya bisa tak coba tak coba nih kalau gitu tapi itu adalah sebuah hobi ya masih jadinya ya ada sih beberapa content creator gitu yang biasanya tak cek live gitu dia gak suka gitu juga ada yang cewek ini oh di fauza nanya yang gak suka dia gak pengen itu ngeriok itu yang kayak gitu makanya aku gak gak pernah pk terus sama ini terus gitu kan gak berani aku contoh-contoh aku pk sama kamu yang awalnya gak kenal besok diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi gitu gak berani aku takut ngeriok ya takut ngeriok ya iya itu ya kalau kamu nanti habis ini pk sama aku lagi mungkin besok tinggal nama kamu sama dia kok aku sama dia enggak enggak jadi enggak jadi iya nama gue disini kamu kan kakaknya enggak enggak tapi takut aku nampu yuk mau rena liang sih oh iya emang emang pernah eee bertengkar masalah kangen itu tadi loh yang dibilang kalau kamu kamu sendiri pernah bertengkar masalah kangen kering karena ya aku sendiri kan aku kan sekarang gak pernah libaran kalau sebenarnya itu kan dari ini mbak dia jobnya itu dua hari satu hari manggung satu hari dua hari manggung jadi pas waktu dia enggak kan kesibu aku tetap di siang hari manggungnya free enggak enggak free sih kacing yaudah harus kelawatan dan lain sebagainya tau dan nanti kalau dia pas enggak manggung terus enggak ngabarin lupa enggak tak bales itu yuk 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 dibales lah kenapa enggak dibales saya lakukan itu kemarin anak-anak buli bunda kan banyak bujatan ke bunda kemarin ke dek-dek sedik banyak yang jatuh di Pak Uzenanya itu setelah itu kan ibunya itu kan pernah sakit sakitan kan ibunya di Pak Uzenanya itu kan pernah sakit lama terus nanti kalau kepikiran itu dengan sama ini jatuh sakit cerita buahnya apa kemarin iya iya maksudnya banyak arti ya kok besok kalau di Pak Uzenanya dibuli ini tak kok guni ini saya saya tidak rela orang-orang yang saya cintai melingkupi keluarga saya itu sakit siapapun yang itu sudah menjadi keluarga saya kalau namanya orang tua mbak ya oh iya iya aku sendiri pun kalau aku dibuli kayak kemarin itu aman-aman aman aman aku cuma lagi bisa meredakan gitu tapi aku berarti orang tuanya Mas Iun juga lihat sosmed ya iya mamanya dia Pak Uzenanya pun juga makanya jangan dibuli kita aja berdua santai-santai aja iya kan emang gitu emang gitu Mas orang-orang itu nanti aku gak pernah nulis yang kita nyusat-santai-santai aja yang orang lain yang panas-panas-panas iya gara-gara gara-gara ini loh apa IG ku gak follow-follow nan jadi masalah kemarin ya kan padahal itu aku bertengkar gak anu mbak gara-gara ini kan fullback aku di tiktok gak mau gak gitu yang tak fullback istriku kamu siapa tuh waktu beberapa bulan yang lalu itu yaudah itu cewek-ceweknya di IG buahnya itu yaudah tampol-ampol tampol sekarang tak tes-tes gitu jadi itu gara-gara IG kita itu gak full-full aja itu bertengkar itu sebenarnya tapi dalam bertengkar kayak cacili gitu loh mbak iya 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 bukan bertengkar yang masalah berat bukan bertengkar untuk mengakhiri tapi untuk saling gengsi gitu foto simran beret gak apa-apa itu itu masa-masa transisi untuk saling mengenal juga gak mengenalnya sampai akar itu loh iya kalau semia iya jodoh kita gak pernah jangan tahu ya ya kita doakan yang baik-baik semoga ya masih bisa bersatu juga ya dengan benda Fauzana sampai kapanpun harus belajar untuk saling mengenal biar tidak ada perselusian jadi saling memahami gitu loh mas Iyun memahami benda Fauzana benda Fauzana memahami itu sampai seterusnya sampai kalian kalian nikah pun kita makan seperti itu sama-sama makanya gak terlalu kemarin-kemarin terlalu dipublikan anak-anak itu ngiranya itu gak dipublikan kita itu gak ada kelajutan nanti kalau terlalu dipublikan kamu tahu kan digoreng-goreng gitu bacil kita itu di setiap malam itu biasa gitu setiap malam hece gitu ya diomongi mas singpanasikin netizen padahal manusia-manusianya kita fokus ke kontennya sendiri-sendiri ini malah dikira bubar itu disemurangan keku itu terus orang tuanya sakit karena tahu itu semua eh jadi aku harus jadi gerja-gerja lagi tak suruh ini buat konten blunder konten-konten blunder gitu kan aku kemarin sampai sampai ini anak-anakku kenapa segininya gitu kok saya iya kok ben bagai nyerangi bunda wah malah tak jadulanan kertua pakmu semua biar nanti 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 kalau panggil gitu aja nanti mana tak buatin tak jadulanan kartu ini belum tak mulai mainan kartu oh diajak 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 iya orang diajak main ini sekakajak anu apa itu momennya minta ampun masih loh tapi masih bingung juga mungkin temen-temen disini tuh kayak apa sih akhirnya karena momennya itu jadi jadi perhatian ini gimana sih gimana akhirnya salah salah nggak boleh nggak boleh nyinggol sana sini sana sini nggak boleh untuk anak-anakku semuanya keluarga nanti kalau sampelan tapping di bunda aneh-aneh apa-apa siap-siap nanti tak buat pusing sekalian sampelan semua kita mainkan kartu remi yang tidak bisa dilihat kemarin kan sekarang bisa dilihat oh iya 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 aku baru nyambur loh yang pusing kan yang pusing kan bukan aku tapi kan kalian hai mas ini di belakang kapok kalian disarain sopok kemarin itu tarahin ke ini keluarganya bunda biar apa biar penyamar aku tidak terlihat terus pas apa itu youtube pun tak akut sekalian jadi mereka fokus fokus ke youtubeku yang yang gak seneng itu fokus ke ini yang gak gak seneng itu fokus ke keluarganya bunda yang seneng aku fokus ke youtube aku melahikan diri ke jakarta bingung jika udah jika udah di ronor ini ronor ini ronor ini bingung bingung gak itu gak nah terus baliknya itu sama kalau kalau aku hari ini berangkat aku hari ini aku kemarin juga aku gak ketemu sama ini sama bunda saudana adiknya mas iyun di ronor ini di ronor ini di ronor ini di ronor ini ya itu lah delegasiku kemarin yang gak suka itu tak arahkan ke ke buddha yang seneng sama aku tak arahkan ke youtubeku aku lari ke jakarta kita kita lempar batu ke arah kiri tapi kita lari dari arah kanan iya 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 benar 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 iya jadi iwb iwb bingung secara are ya makanya jadi itu gak usah buli-buli lagi lurut aja ayo kita junggu bersama-sama sama sobat nanti kalau buddha li minta maaf ke ibunya ke ibunya buddha bun 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 anakmu ini buat ini iya ibunya itu sakit gara-gara kumennya anak-anak ini oh nanti kalau ibuku yang di sana itu kau bikin sakit lagi kalian maka tak bikin puyeng sekalian iya kan iya 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 kok di sini kok ada komentar cincin cincin apa aku gak ngerti minta siapa cincin untuk kita gak mungkin cincin cincin ini sampean itu mbak cincin sampean ini nah itu aman aman kok mbak aris aman mingginnya minggin ikin orang cincin dong gini skepel sama ini mas mbak mbak kemarin udah kalian bikin sakit gara-gara kumeni sampean semua nanti nanti tinggal minta maaf mas kartu joker tak buang pertama mbak 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 joker joker dulu setelah itu as habis itu tinggal nunggu kartu-kartu kecil keluar lagi cincin gak usah kita gak usah pakai kartu joker aja kita pakai angkat cantik aja angkat cantik aku mana rek puyeng aku iwan rek gak ngerti aku iki rek bantuin mbak ini minta maaf pokoknya emaknya bunda gak maaf aku gak minta maaf mas kemarin kan si siapa yang bikin aku lupa siapa yang upload eh bukan lupa sih aku gak tahu siapa yang upload yang aku minta doanya ya minta doanya untuk untuk bapaknya mas bayusino ya ini aku minta doanya untuk bapaknya mas bayusino bapaknya lagi kritis di sulu ya minta doanya semoga diberikan keselamatan dan bisa sembuh sebagaimana apa beliau kemarin kemarin minta doanya bismillahirrahmanirrahim alpateha ya semoga ini bapaknya mas bayusino diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki ini mas bayusino salah satu ini yang kemarin bantuin mas iun waktu pengalaman janda juga mas bayus tadi telpon tapi cuma ini gak gak tahu aku amin iya min semoga dikuli sedih gak seginya iya oke aku takut aku nak aku nak aku nak makan dulu seto mas aku iling mau tanya apa ini ini bales mas belanjut aku oh ya misalnya yaudah mas kalau kayak gitu kok yaudah yaudah gimana ya itu kemarin itu yang paling gak bisa ditebak sampai bapak pun kan bingung kemarin juga apa sih ini kok lakon tinggal budal budal enggak 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 penajaran mana bisa pinter gitu iya kan bapak itu sampai tanya kamu tuh kalau tinggal berangkat kalau enggak usah ribut-ribut kayak gitu tinggal berangkat aja udah bapak berikan tiga enggak bisa ini anak enggak dikasih pelajaran bapak ini siapa papi lah mas ya bapak oh papi jadi wah kalau dicerita buat film bagus ini iya 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 penyamaran pertemuan emang dari kemarin emang dari kemarin aku bundir-bundir itu sebetulnya emang enggak ada apa-apa kan udah dari lama tak bilangin tak suruh fokus ke ini aja masih mau grafim diku diku fokus ke nyanyi tapi nanti kalau ada waktu lipat apa apa gitu nanti anak-anak malah menyerang sana kamu itu pokoknya nanti kalau dikku kamu minta maaf ke ibunya ya minta maaf iya dong ya ibunya masih minta maaf nanti nanti kalau udah minta maaf awas tak kocok sekalian ini kartunya ya tapi yang jadi blendernya oke kalau kalau kalian rusuh enggak bisa dibilangin kemarin tuh kemarin tuh diviti berempat sama soalnya sama anak bersama adik Fauzananya mas iun terus sama mas iun itu kok dikit terakhir kok ya bertengkar loh apa yang membuatkan agak cekso ini awalnya kan kita pakai lagu lagunya CINAN kalau tidak salah itu nah itu kan Anas ini bukan laguku gitu Anas ini bukan suaraku gitu terus ini tak jarak sekalian tak jarak tak jarak iya iya itu suaramu gimana sih mas kamu ini gak bisa bedain suara kemana suara orang gitu kalau kalau ada piring itu pastinya berdimuk muka untung ada tv sepatunya juga mas mbak mbak niki gak pun ternyek mbak niki badi turun ya siap siap mas aman soalnya niki mbak badi nombor sapi nombor sapi makasih ya atas semuanya jahat selalu lancar seginya semoga bulan sekali bisa naik kepelaminan ya amin ya semoga susul ya makasih assalamualaikum waalaikumsalam warahmat ya makasih banyak ya buat ya makasih banyak ya buat keluarga ku sobat nyarit semuanya makasih banyak selalu lancar seginya masih masih nonton youtube masih gif dan lain lain sebagainya pokoknya ya masih sendiri juga minta maaf ke kalian karena membuat gaduhan yang sudah berbulan bulan ini membuat segaduannya yang penting sampai nurut ya gak boleh nakal ya biar gak kayak kemarin diajak pusing ya kan pokoknya itu buku kemudian oleh pasangan mas yun pamit undur diri assalamuala itulah kebucinan dari mas iun dan rafika pokoknya ini ceritanya mas iun dipancing malah mancing balik pokoknya seru banget kan ya tadi tapi akhirnya semua kebongkar ya semoga nanti bisa diljanah nanti kepernikahan untuk selanjutnya didukung semua sobat ngarit senusantara ya ya